Jadi pencegahan kanker payudara pada prinsipnya terdiri dari tiga hal. Halo semua, apa kabar? Ketemu lagi dengan saya, Dr. Mardiah di High Dog Inah Health. Pada episode ini, kita akan bersama-sama membicarakan topik yang ramai dibicarakan banyak orang, yaitu mengenai kanker payudara. Kanker payudara masih menjadi kanker nomor satu bagi kaum wanita. Dan jangan salah, apabila ada yang berpendapat bahwa kanker ini masih hanya menyerang wanita yang sudah tua. Karena pada kenyataannya, wanita yang masih muda, bahkan remaja juga bisa terkena kanker payudara ini. Nah, kita jawab yuk pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk ke dalam akun media sosial Inah Health. Kita ke pertanyaan pertama ya. Hai dok, bagaimana dengan persentase kesembuhan kanker payudara? Jika diobati lebih awal dan yang ditunda-tunda. Oke, kita jawab ya. Menemukan dan mengobati kanker payudara seawal mungkin dengan benar merupakan kunci pokok keberhasilan pengobatan pada kanker payudara. Sebagai ilustrasi, kanker payudara stadium 1, di mana ukuran masih sangat kecil, diameter di bawah 2,5 cm, atau bahkan belum terabah namun telah terdeteksi secara radiologis. Jika diobati dengan benar, maka angka keberhasilannya yang ditandai dengan angka kesintasan hidup 5 tahun lebih dari 95%. Artinya apa? Secara sederhana seperti ini, apabila pada hari ini ada 100 pasien kanker payudara stadium 1 dan diobati secara benar, maka pada 5 tahun ke depan akan ada lebih dari 95 pasien yang masih dalam kondisi baik. Namun, apabila terlambat pada stadium 4, di mana kanker payudara sudah menyebar ke bagian tubuh yang lain, misalnya ke paru-paru atau ke tulang, maka angka keberhasilan terapi menjadi sangat rendah, angka kesintasan hidup juga kurang dari 20%. Sekarang kita ke pertanyaan kedua ya. Hai dok, bagaimana sih sebenarnya pengobatan kanker payudara itu? Kenapa ada yang cukup operasi lalu minum obat saja, lalu ada yang harus menjalani kemoterapi dan saya dengar juga ada radioterapi. Apa yang bisa membuat beda-beda cara pengobatannya? Modalitas pengobatan pada kanker payudara terdiri dari 3 hal pokok. Yang pertama adalah operasi, lalu radioterapi, yang keduanya lebih bersifat lokal pada tumor primer. Dan yang ketiga adalah terapi sistemik berupa kemoterapi, terapi hormonal, terapi target, dan imunoterapi yang sifatnya lebih menyeluruh. Pemilihan modalitas pengobatan kanker payudara mempertimbangkan banyak hal, tetapi ada dua yang terpenting yaitu stadium dan subtipe kanker payudara. Baru kemudian faktor-faktor lain yang terkait pasien, misalnya usia dan penyakit penyerta lainnya. Pada stadium awal atau non-metastatik, tujuan utama adalah untuk mencapai kesembuhan atau kuratif. Sedangkan pada stadium metastatik, tujuannya adalah untuk memperbaiki kualitas hidup pasien. Sangat penting juga untuk difahami bahwa kanker payudara bukanlah suatu penyakit yang homogen, tetapi adalah penyakit yang heterogen atau terdiri dari banyak subtipe. Secara garis besar, kanker payudara terbagi atas subtipe luminal, di mana kanker payudara tipe ini pertumbuhannya sangat dipengaruhi oleh hormon, terutama hormon estrogen. Yang kedua adalah tipe HER2 positif, dan yang terakhir adalah triple negatif. Itulah mengapa pengobatan kanker payudara, terutama melalui terapi sistemik, tidak sama antara satu pasien dengan yang lainnya. Sekarang kita ke pertanyaan terakhir ya. Hai dok, apa saja sih hal-hal yang mesti diwaspadai dan perlu kita lakukan untuk mencegah kanker payudara? Kita jawab ya. Jadi pencegahan kanker payudara pada prinsipnya terdiri dari tiga hal. Yang pertama adalah pencegahan yang bersifat pencegahan primer. Pencegahan primer itu maksudnya adalah pencegahan sebelum seseorang sakit. Jadi pada prinsipnya hampir sama untuk semua jenis kanker yang bisa dicegah dengan pola hidup sehat. Misalnya dengan mengecek kesehatan secara berkala, lalu menghindari rokok, mengendalikan stres, cukup istirahat, melakukan olahraga yang rutin, dan juga menjaga pola makan untuk mencegah obesitas. Pencegahan sekunder atau deteksi dini perlu dilakukan oleh semua wanita. Terlebih apabila wanita tersebut mempunyai faktor resiko yang lebih tinggi dari wanita yang lain. Misalnya adanya riwayat kanker pada keluarga. Deteksi dini dapat dilakukan dengan pemeriksaan payudara sendiri atau sadari yang bisa dilakukan setiap bulan pada 1-2 minggu setelah siklus menstruasi selesai. Atau bisa juga dilengkapi dengan USG dan mamografi secara berkala. Pencegahan tersier adalah melakukan pengobatan dengan tepat. Hal ini untuk mencegah keterlambatan dan memperbesar kemungkinan keberhasilan terapi. Nah, itu tadi pertanyaan-pertanyaan yang sudah kita jawab, yang sudah masuk ke dalam akun media sosial Inahealth. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya! Semoga informasi tadi bermanfaat. Sampai ketemu lagi di edisi berikutnya. Saya, Dr. Mardiah, mohon pamit. Sampai jumpa! Terima kasih.